Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bersama lagi dengan Dr. Zidil Akbar Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Ini sehat iman, sehat fisik Kembali kita di acara kita Fahuwa Yashrin Kalau aku sakit Maka dia yang menyembuhkan Alhamdulillah Kita sudah bicara Di teman yang lalukan juga tentang Bagaimana panglima itu adalah hati Alkol Jiwa kita itu panglimanya Kalau mau sehat fisik ya panglimanya Diberi nutrisi yang baik Kalau mau tentaranya baik Semua anggota tubuh baik Ya panglimanya, rajanya juga harus baik Kita perlu memberikan nutrisi yang baik Kepada panglimanya Kasih makan Gimana itu dok? Sebenarnya ini pembahasannya Ustaz Saya gini Saya sampaikan Dua ayat perbandingan Ini menarik banget Ini nanti penjelasannya dokter Paham ya Jadi Yang pertama Ada ayat Yang berhubungan dengan fisik kita Contohnya adalah ayat Bahwa Manusia ini Allah ciptakan dari saripati tanah Ini satu Yang ada pun tentang jiwa Tentang ruh Allah berfirman Kami tiupkan dari kami Ruh kami Jadi Allah mengatakan Kami tiupkan ruh kami Sehingga ulama mengatakan Kalau yang tadi kan Manusia ini secara fisik Diciptakannya dari tanah Jadi secara fisik Secara jasad Manusia itu Itu Berawalnya dari tanah Nutrisinya dari tanah Dan kembalinya ke tanah Ada pun ruh Bahwa ruh itu Kami tiupkan dari kami Kata Allah Maka ruh itu Asalnya dari langit Asalnya dari langit Nutrisinya juga harus Nutrisi langit Dan akan kembalinya Bukan ke bumi Tapi ke langit Kalau kita meninggal Kembali ke langit Harus dijelasin Jelasin Jadi Badan kita ini Bermula dari tanah Nutrisinya Seperti dokter sampaikan ya Dari tanah Dan Nanti kembalinya juga ke tanah Tapi kalau ruh kita Karena dia dari langit Nutrisi-nutrisi langit Makanya ruh itu kan Kita ada sholat Sodakoh Bikir Baca Quran Itu semua langitan Itu langitan Begitu kita meninggal Dia juga Ruh tidak ditanam di bumi Yang ditanam hanya jasad Tapi ruhnya kembalinya Oh ini Seru nih Ah seru nih kan Bismillah Jadi Ini masya Allah Mungkin nyambung Bila mulai Jadi Jadi dokter Kazuo Namanya Kazuo Murakami Itu dia pernah Saya baca dalam bukunya Buku Switch namanya Gain on off Jadi dia Sebut dalam buku itu Bahwa Waktu pernah ditemukan Steroid atau Meteora Seperti itu Benda luar angkasa Di kutub Itu dia cerita Ternyata dalam Waktu dicek Asam amino si meteor Tadi itu Asam amino Persis kayak manusia Yang menariknya lagi Ternyata dibilang Ini kan Benda luar angkasa Benda luar angkasa Muncul ke bumi Atau kata-kata turun ke bumi Dan dengan komposisi yang sama Dengan manusia Artinya bahasa dia disitu Manusia itu bukan makhluk bumi Tapi makhluk Luar sana Yang dititipkan Tuhan Dia bilang Di bumi Dengan bahan baku Yang ada di bumi Itu sebabnya Kalau kita lihat Nabi Adam Bahasa Al-Quran kan Diturunkan Dari surga Diturunkan Diturunkan Dari surga Bertembaralah beliau Dengan anak keturunannya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Makanan-makanan Di surga tersebut Prototype nya Ada di bumi Kan di surga Ada mata air Dari jahe Di surga Ada mata air Dari madu Di surga Ada mata air Dari susu Sungai bahkan Sehingga memang Kalau tadi Ayat tadi menyebutkan Seperti memang benar Betul adanya Gitu ya Jadi makanan-makanan Yang disebut di Quran Sebagai makanan Surga itu Berarti Itu sangat cocok Makanan terbaik kita Makanan terbaik kita Makanan terbaik Dan secara Kestabilan elektron 20 jenis tumbuhan Al-Quran itu Yang paling stabil elektron Salah satunya Jahe Kurma Madu Kemudian juga Wangi-wangian Yang termasuk dia Haruh waraihan Ya Haruh waraihan Termasuk dia Itu sebabnya Kalau kita bicara Pada konteks Tadi pangliman Yang harus dikasih makan Nah Makanan pertama dia Yang harus diberikan Itulah makanan Yang bisa menguatkan Tanpa harus Mengasup makanan itu Maksudnya menarik Menguatkan Tanpa mengasup itu Ya Tanpa mengasupnya Maksudnya secara fisik Tidak bisa diasup Contoh begini Bagaimana Ustadz bisa mendapatkan Cinta Kebahagiaan Dari benda ini Jawapannya adalah Benda ini Di kurma ini Ustadz kasih ke orang Orang yang gak makan 7 hari Minggu Atau mungkin sebulan Makan ini Dengan berlinangan air mata Dia terima Dan dengan Kalimat-kalimat Dia itulah Tangan Pintu-pintu langit terbuka Kita dapat doa Sodako Jadi sodako itu Salah satu bentuk Makanan ruhnya Si panglima tadi Dan sodako itu Katakanlah kita memberi Kurma ini Bukan Bukan Ya Kalau saya membahasakan Dengan bahasa-bahasa Sebelah bahasa-bahasa Makna Kiasang gitu kan Kita Ketika kita bersedekah Satu kurma Sebenarnya kita tidak Bersedekah Satu kurma Tapi itulah Nilai cinta Dari diri kita Yang kita kasih Pada orang lain Artinya kalau kita Memberi sesuatu Itu artinya kita Berikan cinta Kita itu Dan itu Yang menguatkan Panglima Yaitu Kolb itu Hati itu Dan pertanyaan cinta itu Dapat dari mana Dari sang pemilik cinta Artinya Kalau ada Nafsu bermain Disitu Misalkan contoh Dia punya kurma Katakanlah disini Ada 20 kurma Dia punya satu Dia punya 20 kurma Dia mampu Memberi 20 kurma ini Tapi dia cuman Kasih satu Kepada orang lain Disitu ada nafsu Berperan Namanya Penyakit Yang kita Sangat bakhil Pantas Quran mengatakan Memang Yuka Suha nafsihi Faula ikahumul muhti Ujungnya Ternyata memang falah Kemenangan Al-Falah Kemenangan Kebahagiaan Ini berarti Nutrisi panglima Jaga Supaya jiwa Tidak pelit Ketika Bersodakoh pun Ternyata Kurang bicara tentang cinta Lantana Lebih rohata Tulfiku Mimat Nah Mimat Jadi kita ini Kalau mau Mendapatkan kebajikan Itu surga Kalian belum mendapatkan Kebajikan Sampai Menginfakan Yang kalian cinta Betul Berarti kalau Saya punya sesuatu Saya cintai Saya berikan ke orang Berarti Di dalam benda ini Ada cinta Makanya Yang dijamin Masuk surga pun Adalah orang-orang Jadi orang yang Memberi makan Itu kepada Orang miskin Orang Anak yatim Atau mereka yang Tertahan Tertawan Itu Tengah cinta Itu maksud awal Cinta Itu obatnya Jadi Itu sebabnya kan Kalau kita baca Contoh ini Satu case lah Tentang sedekah Atau sodakoh Tadi kan Terlalu banyak Keajaiban-keajaiban Dari situ semua Jadi levelnya Kalau mungkin saya bilang Itu misalkan Oke ini orang Tidak punya apa-apa Kemudian dia punya kurma Awal dia bisa Beli kurma yang biasa Gurma grade 3 lah Kemudian gurma grade 3 Itu dia makan Kemudian Dia kasih ke orang Dia katakan Kurma itu ada 10 Dia makan 8 Kasih orang 2 Kemudian naik lagi Ke grade berikutnya Dia beli lagi Kurma yang Bagus Katakanlah yang grade 2 Dia makan Katakanlah Ya 5 Sisanya dikasih orang 5 Naik lagi Katakanlah level Cintaan dia itu Dia bisa beli kurma Yang bagus Kemudian Dia makan 5 Katakanlah Sisa dikasih orang 5 Itu masih Itu grade Tapi grade yang Paling luar biasanya Dia merasakan Atau menuangkan Cintanya Pada kurma Yang terbaik Itu untuk Dia kasih pada orang lain Yang membutuhkan Termasuk Soalnya Sebut dengan Isar Itu yang terbaik Itu yang tertinggi Itu jiri Masyarakat Ansar Dimana mereka Mendahulukan Saudaranya Urusan dunia Padahal mereka Perlu Itu level Tertinggi Jadi mereka itu Masyarakat sangat sehat Sangat sehat Dan terbukti Mungkin Kalau Kalau ada Riwayat penyakit Saya sangat yakin Ini orang Salah Pasti catat Karena Taun Wabah Kan dicatat Tapi gak pernah Kita dengar Ada penyakit-penyakit Seperti orang Stroke Pencing manis Darah tinggi Tidak ada Itu kan penyakit Karena stres Samurad Tidak ada Itu kan penyakit Karena nafsu Tadi Kuali strol Kuali strol Jadi Kecintaan Di antara Mereka Itu yang Menguatkan Mereka Sehingga Apa yang terjadi Ya kalau perang Pasti menang Mana ada pernah Perusukan Islam Kalah Dan ada janji nanti kan 12 ribu Kalian berperang Pasti menang Subhanallah kan Karena kecintaan mereka Bukan pada Perangnya Tapi kecintaan Terhadap akhirat Terhadap Allah Itu yang membuat Mereka Di perang handap Bisa cuma makan Satu butir Andai masyarakat Sadar ya Bahwa Ternyata Berbagi ke orang lain Itu adalah Model Kesehatan Obat buat kita Makanya kan juga Mungkin kita juga Kita terkenal Kita dengarkan bahwa Obatilah Orang yang sakit Di antara kalian Dengan bersedakoh kan Makanya Di Salah satu jiri Di peradaban Islam Di masyarakat Peradaban Islam dahulu Itu Masyarakat Sosial itu Sosial yang Saat dermawan Saat dermawan Super Bukan sangat Super ya Super dermawan itu Mereka Dermawan itu Di level yang Saya juga tidak ngerti Kenapa ada Orang Dan bukan orang Bahkan Dia menjadi sebuah Sistem di masyarakat Sayangnya itu Dihancurkan oleh Hari ini Dengan kerakusan Kapitalisme Liberalisme Apalah namanya Materialistik Semua Itu semua Jadi dihancurkan Gara-gara itu Padahal dulu kita tahu Bahwa Di masyarakat Muslim Kan ada Apa ya Kalau Kalau kita lihat Di Yang berdekatan kita Turki Peradaban Turki Turki kan Semua tahu lah Terkenal Ada Namanya Ada Tugu Sodakoh Itu kan Kesepakatan sosial Kesepakatan masyarakat Ada Tugu Tingginya segini Ditaruh di jalan-jalan raya itu Orang Meletakkan tangannya Di situ itu Tidak tahu Dia lagi Meletakkan uang Untuk orang yang lewat Di situ Atau sedang mengambil uang Jadi baik Jadi yang memberi Itu terjaga Keikhlasannya Yang mengambil Itu terjaga kehormatan Masya Allah Itu Hanya ada di peradaban Islam Gitu kan Itu Masya Allah Dan itu kalau Kita kembalikan ke konsep Hormon di awal tadi Artinya ginilah Kalau mungkin saya membahas tadi Ketika dia punya kurma Katakanlah Rutop lah Kurma terbaik Anggaplah begitu Dia Makan satu Sembilannya dia kasih Dia punya sembilan cinta Satunya kan buat dirinya Tidak apa-apa Masa Allah Tapi yang luar biasa Ketika sepuluh Rutop tadi Dikasih semua ke orang Artinya Cinta Dia berikan seluruh cintanya Artinya Berlimpahnya endorfin Di situ Kalau yang terjadi Jadi Tidak heran Berlimpahnya endorfin Mas saya potong Berlimpahnya endorfin Itu jangan-jangan Memang Itulah balasan Dari cinta Allah Itu Begitu ya Karena ini kan Hormon atau apa Gita ini kan Setirannya Ada yang nyetir Ada yang ngatur Berapa yang dikeluarkan Segala macam itu Jadi kalau kita mau bertanya Kalau saya punya 10 Kurma Saya berikan 10 Saya gak kebagian apa-apa Iya Tapi balasan Allah Gimana Kalau endorfin melimpah Iya Tensi turun Tekanan darah Turun Pembuluh darah Bisa melebar lagi Sesak bisa hilang Kolesterol bisa turun Jantung bisa Bisa Baik lagi Kanker Bisa mati Perkembangannya Karena endorfin masukkan Di air Nyeri Bisa hilang Nyeri Nah endorfin Ini kan dia morfin Morfin tubuh Jadi Nyeri Terima kasih.